Jadi dari dulu gue mulai, pas gue mulai masuk ya gue suka banget gitu Dalam waktu deket ini, let's say Dalam waktu deket ini mungkin lebih ke EP kali ya EP ya? EP apa? Belum tau Ya belum tau sih Kayaknya dia daripada beli EP, dia buka Black Fox aja cabangnya banyak Oh iya bro, sekarang Black Fox ada berapa cabang bro? Black Fox ada dua bro Dua cabang, tapi kalau untuk Marcosnya berapa? Untuk Marcos ada 13 Kalau saran gue ya, lu setiap kali buka cabang baru, beli jam tangan baru Beli jam-beli jam Iya dong, kan achievement dong Nah, kita kali ini ada kedatangan satu tamu luar biasa Kayak di TV Semua dulu nih, yang tamu tuh kita Oh iya, kita lagi bertangu ke tempat yang luar biasa Nah, waktu kemarin kan si Willis ada undang siapa kemarin? Yang undang yang sigar Bukan undang, gue yang diundang Oh iya, lu yang diundang Salam lu ya Salam lu ya Salam lu ya Pokoknya hari ini kita lagi ada di Black Fox Nggak di hobi jam Jadi kita lagi mau bahas konten tentang jam tangan dan lifestyle dan fashion juga ya Mungkin fashion Rambut udah langsung bagian dari fashion gak? Masuk loh fashion Masuk ya? Iya lah Oh iya, rambut tuh keren ya? Gue pengen bilang botak itu fashion gak ya? Ini tampangnya kayak pemen NM, eh tabok mati lu Iya Oke, jadi di sebelah gue ini ada Bro Amrit Halo bro Halo Halo Tos lu, tas lu Ini owner nya nih Sebelumnya itu apa Bro? Sebelumnya itu kita mulainya dengan brand Marcos 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 Shop Shop Marcos Shop Shop itu lebih ke brand yang merakyat ya Terus pelan-pelan baru kita membuat brand yang lebih luxury sih Seperti kita tahu bahwa di Jakarta ini masih belum ada nih barbershop yang luxury Kalau salon banyak lah di luar sana kan yang luxury-luxury yang mahal lah hitungannya kan Cuman kalau untuk barbershop ini belum ada Jadi ya kita salah satu yang pertama sih kalau dari sisi luxury barbershop Marcos itu di baratnya yang di kelas menengah gitu ya? Menengah, betul Middle-nya Black Fox berarti yang high Yang up Terus bedanya apa Bro? Antara Marcos dengan Black Fox Marcos dengan Black Fox ya yang pasti sih Lebih luxury gitu Yang Black Fox gitu kan pastilah jelas kelihatan juga kan Dari tempatnya Cuman treatmentnya beda semua Bro? Treatmentnya beda Ada beberapa treatment yang overlapping Cuman selain dari itu sih beda sih Kita menggunakan banyak service yang berbeda Dan pun kita ada produk juga Jadi misalnya di Marcos menggunakan produk yang middle Di sini menggunakan yang up Jadi semuanya kita ikutin Sesuai price gitu Karena kalau orang yang kesini pasti lebih prestige gitu ya? Betul Tapi memang bener sih Bro Ini emang lebih lock sih ini Jauh sih kerasa kali ya? Black Fox Kan gue kan customer setianya Marcos ya Ini beneran ya Gue bukan karena emang ada bose doang nih Ini beneran apa adanya Lo boleh cek Eh Marcos di Kelapa Gading Marcos di Mall Indonesia Marcos Puri Gue udah datangin semua Datangin dong kan? Cukur gak? Cukur lah Itu dari mana hasil lah Marcos Tapi beneran Bro Untuk dari Marcos menurut gue Itu servis yang pertama kali yang gue rasa ini barbershopnya beda Karena kenapa? Gue baru ngerasain muka gue dipijit pak Kita kan gampang kampar nih Ini muka gue dipijit pak Beneran? Betul, jadi kita pertama pas bikin Marcos Itulah servis yang menjadi servis unggul kita sih Karena barbershop biasanya pijatnya mungkin hanya pundak gitu kan? Nah betul Cuman kita bilang wah gimana nih Kalau kita membuat servisnya lebih Kita naikin menjadi massage muka juga Nah jadi gue itu pokoknya Berasa kita tuh dimanjakan di Marcos Iya dimanjakan Kok gue jadi promos Cindy ya kayaknya? Iya beneran Oh iya beneran Cuman yang mau tanya Yang mau tanya Apa yang ada di Black Fox yang tidak ada di Marcos? Beberapa servisnya sih ada Jadi kita ada face spa disini Oh di Marcos gak ada? Di Marcos gak ada face spa Jadi itu face spa Face spa Oh face? Iya Eh tunggu dulu nih Kita lagi pake jemtakan apa? Gue pake masih jamnya kemarin pak Pantarnya pump 372 Pump 372 Gue pake root beer Ini pake Rolex root beer JNT Gue lagi pake Sprite Rolex semua lo orang kenapa sih? Nerolex mulu Oh kita pecinta Rolex Nah makanya Kenapa kita bikin konten sekarang itu kan bosen ya Kalau kita di toko terus ngomongin jam mulu Kita mau jalan ke bisnis orang Betul Karena dunia entrepreneur itu deket sama dunia jemtangan Iya kan? Makanya tentu aja kalau misalnya kayak orang datang mau rapi potong rambut disini Ya jemtakan juga harus bagus-bagus dong Pasti Kebanyakan sih orang yang datang disini ya jemtangannya cukup bagus-bagus dong Iya lah Potong rambut aja udah harganya berapa kan? Betul Dan sekarang kan jemtangan udah menjadi lifestyle Kita ngeliat orang Ya banyak lah kalau kita liat orang di luar sana yang mau pake jemtang Jadi udah menjadi penting sih untuk menggunakan jemtangan bagus Tapi kalau kita liat bro lu tuh kayaknya gue kan jarang ketemu lu gitu ya Betul Setau gue lu kayaknya punya-punya banyak jam gitu Cuman lu kayaknya yang lu pake banyaknya seringnya rupir ya gak sih? Iya Nah bener gak? Setau gue lu ada pernah pake apa gitu loh Coba lu jelasin dong lu ada jemak aja Cuma itu sebelumnya sih gue sih pakenya jam jam 1 Sebelumnya gue pake Rolex juga sebetulnya Jemt yang black Yang black Yang black Itu dulu gue pake itu Oke Itu sempet sih pake happy yang si Wah gitu ya warna biru gue gak inget Nevy blue? Mungkin ya Nevy blue Nevy biru Nevy blue Nevy blue Ya mungkin Nevy blue Atau gak blue team yang lama itu loh Muda lama Mungkin gue gak inget Lu sempet pernah punya panernya juga kan gitu kan? Sempet ada panernya juga ada Masih ada Masih ada Masih ada Tapi jarang gue pake karena kebesaran menurut gue Cuman lebih nyaman gue pake Rolex Oh iya memang Rolex Cio Betul Makanya untuk daily ya lebih enak Tapi ya Padahal tampan dia peneh Kan berewokan botak pake panernya cocok Iya Ya aja lu yang pake nih Kenal aja Lebih cocok Maksudnya dia Tukeran deh Lebih cocok Jujur ya bro ya Jujur ya gue pas awal ngeliat lu bro Ken gue kenal sama abang lu ya Betul Gue bilang ini kenapa abangnya alim ya Kok adinya kenapa serem banget ya gitu Kan anak kedua Biasanya anak dia lebih bagus daripada anak pertama Lebih bandel Oh lebih bandel Iya Biasanya sih gitu Oh iya 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 tapi favorit apa sebenarnya bro atau yang kedepannya lu bakal pengen punya jam apa lagi apa ya tergantung sih bro karena selera kan pasti ganti-ganti terus ya jadi dari dulu gue mulai pas gue mulai masuk ya gue suka banget gitu dalam waktu dekat ini mungkin lebih ke apa tapi kali ya tapi apa belum tahu sih kayaknya dia berbeda dia buka Black Fox aja cabangnya banyak ada berapa cabang? 2 cabang tapi kalau untuk Marcos ada 13 kalau saran gue ya lu setiap hari buka cabang baru beli jam tangan baru iya dong cabang 1 jam 2 jadi lu kalau kelilingin semua sama cabang tuh jamnya harus oke gue ke sini ke gading oh gue pake jam ini gitu jadi biar gak lupa bro tapi jangan lupa belinya sama kita oke bentar gue nih masih tadi mau nanya sama lu lupa bro maksudnya yang gue masih penasaran lu kenapa pertama kali main bisnis baber bro awalnya dari mana dulu gitu awalnya sih sebetulnya gara-gara ekspektasi gue ya jadi ekspektasi gue itu jauh sama yang gue dapet itu ekspektasi gue jauh di atas yang gue dapet pada saat itu ya gue pikir ke barbershop gini-gini banget sih itu sebetulnya itu ada ada space nih untuk kita membuat satu service ini menjadi berbeda dari yang lain jadi akhirnya gue bilang yaudah kita fill the gap aja sih ya kasarnya sih gitu akhirnya kita fill the gap dengan berbagai macam cara gitu kita lakukan service yang lebih dengan produk-produk yang lebih bagus dan dengan tempat waktu yang lebih bagus akhirnya ya kena sih dari family juga ada yang main ini bro tidak ada mungkin cuman lu ya sendiri yang menceng banget karena kan biasakan kalau misalnya untuk kayaknya untuk orang-orang ide yang biasa banyak mainnya kan gamen gitu kan karena kan turunan kan jadi family bisnis kebanyakan makanya gue jarang melihat ada bisnis barber cuman lu nih suka dukanya apa bro kalau pas main apa lu bisnis ini Barber gitu orang ngomong kebayar mungkin kita mulai dari yang nggak bayar sih nggak mungkin nggak mungkin karena siapa tahu bro kan ada gitu orang gitu kan ada ada aja mungkin susahnya adalah mungkin bukan duka ya tapi lebih ke susah karena yang kita jalankan adalah brand dimana brand ini harus konsisten across semua cabang kita jadi untuk gimana sih kita bisa membuat service yang konsisten jadi misalnya lu potong di sini atau lu potong di tempat lain tuh yang dapet sama gitu dari sisi service jangan nanti rame disini-sini sepi gitu ya susahnya sih disitu untuk berikutnya nih bro lu kan kira-kira kan ini udah ada black portion dipik sama di for season hotel oh for season hotel eh gua denger sana bisa masak sih bisa masaknya apa bumbung ya sama kayak disini kok gua kayak di jebak sih itu karena muka lu muka masak katanya bisa-katanya bisa masak yang di for season sama-sama servisnya sama kayak disini katanya sana lebih ini lagi berarti lebih disitu kita di dalam spa jadi kalau emang lu mau masak lu ke spa nya gitu cuman kalau masak sebatas bunda muka dan lain-lain ya itu masih bisa lah yang masih bisa kita canggup di kursi barbershop ini masih kita lakukan di kursi ini oke oke nah next mau buka dimana lagi bro kita sih lagi cari lokasi kita lagi lihat di tamrin mungkin kita mau arahnya ke selatan lah selatan betul untuk karena dengan brand ini cocok sih di selatan target berapa cabang mungkin untuk Black Fox di Jakarta sekitar 4-5 tapi yang lebih banyak sih untuk Marcus karena Marcus harganya lebih merakit jadi opportunity pasarnya juga lebih besar memungkinkan nggak untuk lu buka di luar kota di luar Jakarta sangat-sangat memungkinkan sih kita akan kita sedang mencoba mungkin kota-kota besar seperti Prabaya Bali Medan kalau di Bali masih masuk harusnya sih masuk ya masih bisa turis kita turis yang masuk situ adalah turis dari kalangan semua betul jadi turis yang kalangan dari kalangan-kalangan middle tuh apa aja udah masuk tapi kalau untuk di luar kota mungkin ini bro ya kalau untuk dari segi price sama Jakarta pasti harus kita harus diajak sih coba biar biar yang nonton tahu bro untuk dimarkus itu rancinya berapa bro termurat sampai termahal berapa kalau dimarkus rata-rata spendingnya adalah 230.000 per orangnya rata-rata ya per orang karena service kita banyak bisa sampai misalnya sejuta gitu bisa aja cuman kebanyakan di 200-230.000 cuman kalau untuk di Black Fox sekitar 350-400.000 cuman beti ya beda sos gue ya terus kalau misalnya beli jam di Hobie Jam dapat voucher di sekitar 20% oh iya tuh bener bro di Black Fox sekitar 20% kalau beli jam sampai kapan bulan apa bulan? September sampai September masih lama bro lu potong tuh sebulan sekali udah eh sama kalian kalau misalnya yang suka Marcos ini apa Black Fox semua itu kalau misalnya yang suka tumbuhin apa? beard nah ini nih jagonya nih jagonya lu dimanjain bro lu mau model lu kayak Viking nggak bisa tapi voucher hanya untuk Black Fox oh Black Fox ini bener-bener Black Fox aja Marcos kayak Tremas Maksudnya oh iya Black Fox doang tapi ya bukan Marcos ya jadi ya maksud gue kalau dikasih tapi gue mau nanya lu bro jam tangan yang lu nggak suka apa yang gue nggak suka yang lu nggak suka yang lu ngeliat orang kalau pake ah jelek nih jemain ini pake ini satu yang di tangan dia pasti hublo, hublo gue nggak doyan hublo gue benci hublo juga nih saya pake netizen nih makasih ya gue nggak tau kenapa dia pake hublo makasih ya baru mau gua ajak tuker sama Black Fox gimana gimana? hublo sih pangan yang gue nggak doyan kenapa nggak doyan? gue nggak tau modelnya aja ya modelnya kan bagus pulet kayak Evi iya cuman nggak tau kurang aja kebanyak silver-silvernya padahal ya yang paling banyak pake hublo itu adalah orang India bro oh iya orang Bombay iya betul orang India banyak nggak pake hublo ya tapi ini India nya beda emang India lokal iya India lokal kan kita banyak temen-temen India juga temen-temen lu juga pada doyan hublo iya doyan hublo cari hublo, 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 hublo nah abang lu temen hublo abang lu juga temen hublo gimana? iya abang lu temen hublo gimana? iya 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 oke after hublo, 7 friday sih kurang oke yang lu suka tetap Rolex tau udah nggak ada lagi yang kain so far sih, karena gue nyaman pakenya Rolex aja betul ya mungkin sekarang gue Rolex sama iWatch sih paling enak iWatch nggak takut ke sutrum emang ada yang menang sutrum? nggak sih joknya apa produk? itu tompel di tangan bentar dulu bro lu jadi kalau gitu lu suka dress wash atau lu suka sport watch? kayaknya lebih ke sport watch sih lebih ke sport model? betul ya karena dari dia pake ruby pun kelihatan dia juga sport tapi sebenernya ruby ini buat lu pake formal juga bisa bener kan tutup? ya serba bisa lah lu bener sih tapi emang jam tangan itu emang gitu lah emang semua orang at least punya satu jam tangan atau nggak orang mesti punya satu Rolex paling nggak lah jadi kalau lu kan kayaknya memang lu nggak gitu hobi-hobi banget tapi lu punya satu gitu betul good memang harus begitu ya? punya lebih dari satu iya maksudnya Rolex nya oh Rolex nya Rolex nya abis pulang dari sini jadi banyak semoga mampir ozon kan kan dia kan siap buka cabang siap buka cabang satu Rolex satu cabang satu panerai gitu oke lah bro ya jadi ini kita udah bahas banyak sama bro Amrit ya udah bahas bisnisnya juga ya terus cabangnya juga banyak ada 13 Marco sama 2 Black Fox ya betul doktoral ada 15 cabang hebat loh dalam waktu berapa? 9 tahun 9 tahun 9 tahun bayanginnya 15 cabang hebat good jadi nanti kalau misalnya kalian yang mau potong rambut bisa langsung ke Black Fox ya yang ada voucher potongan 20% kalau beli jam sama hobi jam dulu ya ada voucher 20% discount lalu yang lebih banyak cabangan lagi ya ke Marcos tapi nggak ada voucher hobi jam nggak ada ya oke jadi itu aja ya coba apa lagi? jangan lupa datang ke Black Fox cobain ke Black Fox cobain tempatnya cobain experience ini berbeda sih dari tempat lain gue jam ini paling-paling bedalah best kalau mau diskon gimana? belanja jam dulu di hobi jam betul cukup ya? cukup, oke bro thank you thank you bro see you bro thank you bye 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 Terima kasih telah menonton